Salam biliar tanpa judi Kali ini saya akan memberi tahu Anda Dua tembakan yang kelihatan sama Tapi cara menembak yang berbeda Hasil wala putih Dua tembakan ini berhenti di posisi yang sama Tapi ditembak dengan teknik yang berbeda Setelah diperhatikan dengan cermat Tembakan pada video 1 Kelihatan lebih bertenaga dibanding Tembakan pada video kedua Video kedua lepasan stick Kelihatan lebih empuk Saya menyebut tembakan 1 Ditembak dengan teknik power Dan tembakan 2 ditembak dengan speed Inilah perbedaan ketika Anda Menembak bola dengan power dan speed Jika menembak dengan power Energi tembakan bersumber dari otot tangan Menurut saya Tembakan menggunakan power sangat banyak kekurangan Di antaranya Setelan bola putih terkadang kurang akurat Mengukur kecepatan bola putih Melalui otot tangan akan sulit sekali Untuk memperhentikan bola putih Sesuai yang Anda inginkan Titik bola putih terkadang meleset Dari yang kita perkirakan Karena akan ada Hentakan yang membuat stick bergeser ke bola putih Saat menembak follow Sering terjadi berubah Menjadi stun follow Yang membuat bola putih tidak maju Istilah power ini Biasa disebut tembakan sentak Akan menimbulkan daya kejut Yang membuat bola putih menjadi liar Teknik power cocok digunakan Pada bola-bola tertentu saja Misalkan stun shoot Stun follow Dan draw shoot Banyak kelebihan-kelebihan saat Anda menembak Menggunakan speed Kecepatan bola putih bisa dikontrol dari Seberapa jauh lepasan stick setelah menembak bola putih Fokus lebih dapat Tembakan stick ke bola putih jarang meleset Dengan mengandalkan seberapa panjang lepasan stick Anda akan lebih mudah mengontrol bola putih Karena tembakan tidak memaksa Jalan bola putih lebih natural Dibanding Anda menembak dengan power Saya tidak menyalahkan jika ada pemain profesional yang biasa menggunakan power Karena sumber bermain biliar adalah memori otot Semua akan terbiasa jika Anda menembak ratusan bahkan ribuan bola Metode ini cocok buat Anda pemula yang mau belajar dengan sistematis Salam biliar tanpa judi Terima kasih telah menonton!